Pemisai daya tampung di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia melebihi kapasitas. Tidak sedikit dalam satu lapas harus menampung jumlah warga binaan dua kali lipat dari kapasitas semestinya. Anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal melakukan kunjungan ke berbagai lapas di seluruh Indonesia termasuk lapas narkotika kelas 2A Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dalam kunjungannya tersebut, Cucun melihat jumlah warga binaan yang seharusnya berjumlah 700 orang ditempati oleh 1.200 orang warga binaan. Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan hampir seluruh lapas di Indonesia yang dikunjunginya memiliki permasalahan yang sama yakni overkapasitas. Komisi 3 DPR RI akan membawa permasalahan tersebut ke dalam rapat dengan pendapat dengan kementerian terkait yakni Kemenkumham agar bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Semua mitra komisi ya, dari mulai Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, kebetulan Kemenkumham permasalahan itu yang sangat klasik adalah overkapasitas. Kita lihat sama di lapas narkotika sini juga, yang daya tampung 700 ternyata 1.200. Ini akan berimpas terhadap semua komponen yang harus disiapkan oleh Kemenkumham. Meski melebihi kapasitas, namun lapas narkotika jelekong bisa menjaga keamanan dan ketertiban bahkan di lapas tersebut minim terjadi konflik seperti yang sering terjadi di lapas lainnya. Salah satu yang menjadi inovasi warga binaan lapas jelekong yakni mengubah sampah menjadi barang seni yang bernilai ekonomis.